Kabar kurang sedap menghantam BRI Liga 1 2022 per 2023 jelang dimulainya putaran kedua. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu diisukan berlanjut tanpa adanya sistem degradasi. Bahkan isu tersebut semakin santer dengan kemungkinan besar Liga 2 juga tidak lanjut bergulir. Media ofiser Persis Solo, Brian Barcelona mengaku sudah mendengar selentingan tersebut. Sejauh ini, Liga 1 tanpa degradasi, baru sebatas rumor dan isu ya. Belum ada surat resmi yang kami terima, kata Brian saat dihubungi, Rabu 11 Januari 2023. Namun, Persis Solo disebutnya bakal menolak jika BRI Liga 1 musim ini dilanjutkan tanpa degradasi. Menurutnya, ideal dalam sebuah kompetisi adalah adanya sistem degradasi dan promosi dari Liga Kasta di bawahnya. Idealnya tetap ada degradasi ya karena untuk menjaga maruah kompetisi. Karena dinamika kompetisi itu ya ada promosi dan degradasi, tegasnya. Intinya kami fokus menatap lanjutan putaran kedua. Kalau masalah rumor tanpa degradasi, kami menunggu kabar lanjutan, tambah Brian. Persis Solo akan mengawali putaran kedua BRI Liga 1 dengan dijamu Dewa United di Stadion Indomilic Arena, Kelapa 2, Tangerang, tanggal 14 Januari mendatang.